Menghadapi kata-kata ancaman Liang Hao Tian, hati Su Yun langsung menjadi dingin. Dia tidak suka diancam oleh orang lain. Tidak peduli siapa orang itu, selama mereka mengancamnya, dia akan kehilangan rasa kasihan pada orang itu, hanya menyisakan niat membunuh dan permusuhan. Su Yun tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan berbalik untuk pergi. Liang Hao Tian menatapnya dengan dingin, dan tidak menghentikannya. Namun, Liang Hao Tian sepertinya sudah kehilangan minat untuk berselisih dengan Su Yun, dia melambaikan tangannya, dan orang-orang di belakangnya segera berjalan mendekat. Apakah Swiftblade abadi ada di sini? Liang Hao Tian bertanya. Tuan muda mengirim pesan, bagaimana mungkin dia tidak datang? Secara kebetulan, dia diutus oleh guru untuk menangani beberapa masalah di dekatnya, saya pikir dia seharusnya sudah memasuki wilayah Sekte Peerless. Orang-orang di samping langsung menjawab dengan hormat. Segera kirim seseorang untuk memberitahu Swiftblade Immortal, katakan padanya untuk tidak memasuki Sekte Peerless untuk memberi penghormatan kepadaku, katakan padanya untuk menunggu di luar, ketika Su Yun pergi, aku akan melumpuhkan bajingan itu. Liang Hao Tian berkata dengan muram. Orang-orang di samping segera membungkuh, dan dengan sangat cepat, salah satu dari mereka pergi. Su Yun, yang sudah berjalan jauh, tentu saja tidak mengetahui rencana Liang Hao Tian, dan saat ini sedang berjalan menuju pavilion budidaya Sangguan Mei Yang. Sepanjang jalan, para murid yang melihatnya akan menyambutnya dengan serius, meskipun banyak yang tidak mengenalnya dengan baik, namun melihat bagaimana pemimpin Sekte Ao Husuang memperlakukannya dengan hormat, mereka tahu bahwa dia bukanlah orang biasa. Pelayan Xiao Yue yang menjaga di luar pavilion segera melihat Su Yun, dia terkejut sesaat, lalu dengan cemas berbalik dan berlari ke dalam rumah. Su Yun melihatnya dari jauh, dan bingung. Tidak lama kemudian, pelayan Xiao Yue berlari keluar lagi, dan dengan cemas berjalan di depan Su Yun, dan membungkuh salam Tuan Muda Su. Di mana Nona Muda keluargamu? Su Yun bertanya. Nona Muda ada di dalam rumah, dia tahu Tuan Muda telah datang, dia berkata jika kamu datang, kamu bisa masuk saja. Oh baiklah. Su Yun mengangguk, dan tidak membantah, dan langsung masuk ke dalam rumah. Pavilion Sangguan Mei yang dibangun dengan cermat untuknya oleh seorang tetua wanita dari Sekte Pirless. Pavilion itu sangat indah, menggunakan batu giok sebagai fondasinya, emas palsu sebagai tulangnya, gentengnya terbuat dari berlian hitam, dan semua jendelanya diukir dengan susunan. Dilihat dari jauh, sungguh luar biasa indahnya sehingga membuat orang terkesima. Pintu didorong terbuka, mengeluarkan suara yang jelas, setelah itu, semburan aroma menyerang hidungnya. Su Yun mengendus beberapa kali, dan melihat ke dalam, hanya untuk melihat bahwa dekorasi di dalamnya sangat indah. Rak buku, meja, kursi, dan tungku obat-obatan semuanya ada di sana, tanah di sini tidak dilapisi dengan susunan, tetapi rumahnya tidak kecil, dan ada beberapa ruangan yang tertutup rapat, mungkin segel arai yang digunakan untuk budidaya ada di ruangan itu. Sangguan Mei yang awalnya duduk di kursi, membaca buku abadi. Melihat Su Yun datang, dia menutup bukunya dan berdiri. Su Yun, apakah kamu sudah keluar? Dia mengungkapkan senyuman dan bertanya. Hari ini, sangguan Mei yang berpakaian sangat cantik. Dia mengenakan pakaian merah muda, dan ada pola Phoenix putih muda di pakaiannya. Sabuk ungu melingkari pinggangnya, dan liontin giok hijau tua bergoyang seiring dengan gerakannya. Rambut merah mudanya diikat menjadi sanggul bulu burung Phoenix yang indah. Itu membuat wajahnya yang tampak muda dan cantik terlihat sedikit lebih dewasa. Su Yun terkejut sesaat, lalu tertawa. Iya, nona sangguan, melihat kulitmu, kamu seharusnya menyerap sebagian besar kekuatan dari kolam abadi, jika itu masalahnya, aku bisa yakin. Apakah kamu datang ke sini hanya untuk memeriksa kondisiku? Sangguan Mei yang bertanya dengan suara lembut. Iya, kamu adalah guru kinger, jadi tentu saja aku akan berusaha lebih keras. Su Yun tidak terlalu banyak berpikir, dan langsung mengatakan apa yang ada di hatinya. Sangguan Mei yang terkejut, wajahnya memerah, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Baiklah, nona sangguan, karena masalah ini sudah selesai, Su Yun harus pergi. Masih banyak hal yang harus aku selesaikan, jadi aku tidak akan tinggal lama di Sekte Peerless. Hari ini, aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal pada Anda. Su Yun langsung ke pokok permasalahan. Kamu akan pergi. Kebahagiaan di hati sangguan Mei yang tidak bertahan lama, digantikan oleh kekecewaan. Iya, nona sangguan, harap berhati-hati, kata Su Yun, lalu berbalik. Melihat itu, sangguan Mei yang langsung membuang buku yang ada di tangannya, ingin mengejarnya. Bibir cerinya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Pada akhirnya, dia melihat Su Yun pergi. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dalam-dalam, dan menutup matanya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada sangguan Mei yang, Su Yun pergi ke aolah utama, tempat Aoh Hsuang dan sangguan King Cheng sudah menunggunya. Mungkin menduga Su Yun sedang bersiap untuk pergi, Aoh Hsuang secara khusus memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan banyak hadiah, menumpuknya di aolah utama. Saat Su Yun masuk, mereka berdua berdiri dan membungkuk pada Su Yun, menyapanya. Pemimpin Sekte Ao, Tuan Istana Sangguan. Su Yun menangkupkan tinjunya dan membalas salamnya. Iya, Aoh Hsuang menganggup, memandang Su Yun, dan bertanya, Su Yun, apakah kamu berencana untuk pergi? Jangan bicara lagi. Karena itu masalahnya, aku tidak akan menahanmu. Meskipun Sekte Peerless memiliki beberapa hektar tanah, itu masih terlalu kecil, tidak dapat menampung Su Yun. Aoh Hsuang berkata dengan agak mencelah diri sendiri. Pemimpin Sekte Ao, kamu terlalu sopan. Su Yun tersenyum. Su Yun, meski kami sudah lama tidak saling kenal, kami punya banyak koneksi. Kali ini, putriku bisa memperoleh kekayaan yang begitu besar, semua berkatmu. Ini sebenarnya bukan hanya milik putriku. Keberuntunganku, ini juga kekayaanku, Aoh Hsuang, dan Sekte Peerless. Di sini, aku, Wushuang, ingin menyampaikan rasa hormatku padamu, Su Yun. Aoh Wushuang membungkuk pada Su Yun dengan sangat serius. Su Yun sedikit linglung, dia melihat Aoh Wushuang berdiri, bertepuk tangan, dan hadiah yang telah disiapkan disajikan satu persatu. Su Yun adalah makhluk yang maha kuasa, kamu telah melihat banyak hal, harta langka yang kamu lihat bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Sekte Peerless, tapi aku benar-benar tidak bisa mengeluarkan apapun yang terlalu ajaib. Ini sudah yang terbaik harta dan materi yang bisa diberikan oleh Peerless Sek kepadamu, itu hanya hadiah kecil yang telah kusiapkan untukmu. Su Yun, tolong jangan perlakukan aku sebagai orang luar. Kata Aoh Wushu. Pemimpin Sekte Ao, kamu terlalu sopan. Aku tidak memperlakukanmu sebagai orang luar, itu niatku. Wushuang tahu bahwa makhluk maha kuasa seperti Su Yun tidak akan bisa banyak membantu di masa depan, jadi aku bisa memberimu sejumlah kompensasi sekarang. Kata Aoh Wushu. Dia tidak dapat membayangkan orang seperti apa yang bisa mendapatkan air kolam surgawi. Bahkan ketika mendengar Su Yun telah membawa kembali sangguan Mei Yang, ia sedikit bingung dan cemas, karena saat itu ia memikirkan kemungkinan mereka gagal dan terluka, ia tidak pernah menyangka bahwa mereka akan berhasil mendapatkannya. Air Kolam Surgawi. Bagaimanapun, tempat itu kemungkinan besar dikendalikan oleh pengadilan abadi, dan ada juga ahli dari sekte lain, untuk mendapatkan hak menggunakan kolam surgawi dari orang-orang ini sama sulitnya dengan naik ke surga, bahkan sekte peerless pun bisa melakukannya. Ia bahkan berkali-kali merasa menyesal di dalam hatinya, menyesal membiarkan sangguan Mei Yang mengikuti Su Yun. Tapi kenyataannya, berada di luar imajinasinya. Su Yun tidak hanya kembali dengan selamat, dia bahkan memperoleh kekuatan kolam surgawi. Segalanya tidak sesederhana kelihatannya. Aoh Wushuang terkejut saat mengetahui bahwa setelah Su Yun dan sangguan Mei Yang kembali, tidak ada seorang pun yang datang ke sekte peerless untuk menimbulkan masalah, bahkan orang-orang dari pengadilan abadi pun tidak. Apa maksudnya ini? Ini hanya berarti satu hal. Tidak ada yang tahu bahwa Su Yun telah memperoleh air kolam surgawi. Atau lebih tepatnya, orang-orang yang mengetahuinya sudah tidak ada lagi. Tidak peduli apapun kemungkinannya, sulit baginya untuk mempercayainya. Ia bahkan curiga Su Yun benar-benar mendapatkan air kolam surgawi, namun melihat perubahan pada Su Yun dan sangguan Mei Yang, ia tidak dapat menemukan penjelasan lain yang lebih baik. Terhadap tindakan Aoh Wushuang, Su Yun tidak merasa terlalu jijik, dan tidak melawan. Setelah berpikir sebentar, dia tidak merasa itu tidak pantas, dan menerimanya dengan murah hati. Karena itu masalahnya, maka aku akan berterima kasih kepada pemimpin sekte Ao terlebih dahulu. Ia tak mau sok, apalagi beberapa di antaranya masih berguna baginya. Aku mungkin tidak membutuhkan semuanya, jadi tidak perlu berterima kasih padaku. Baiklah, pemimpin sekte Ao, aku tidak akan mengatakan kata-kata sopan lagi. Bahkan jika aku pergi kali ini, bukan berarti aku tidak akan kembali ke sekte Peerless di masa depan. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan melakukannya. Berkunjung lagi, aku hanya berharap pemimpin sekte Ao tidak menolakku. Su Yun menangkupkan tinjunya dan berkata. Berani sekali aku, pintu Peerless Sek akan selalu terbuka untukmu, Su Yun. Ao Wushuang berkata dengan serius. Meskipun dia bersikap sopan, dia tidak merendahkan atau sombong. Su Yun menganggup, dia tidak tinggal lama, dan segera keluar. Su Yun, aku akan mengirimmu pergi. Tunggu. Su Yun berseru, dan sosoknya tiba-tiba menghilang, di udara, bahkan tidak ada jejaknya yang tersisa. Ao Wushuang terkejut, ketika dia bereaksi, tidak ada lagi jejak Su Yun di seluruh aula, dan segera menghela nafas, Su Yun saat ini memang jauh lebih kuat darinya. Setelah meninggalkan aula utama, Su Yun langsung menuju pintu masuk utama Sekte Peerless. Butuh beberapa waktu untuk sampai ke Gerbang Alam Abadi dari sini. Dia telah memerintahkan orang-orang yang diatur oleh Iblis Bundar untuk melapor kepadanya di Gerbang Alam Abadi. Jika dia bergegas sekarang, itu sudah waktunya. Saat dia memikirkannya, dia berjalan keluar. Namun, saat dia meninggalkan Sekte Peerless, beberapa sosok mengikuti dari belakang dan terbang keluar dari Sekte Peerless bersamanya. Su Yun tidak peduli, lagi pula, beberapa aura ini terlalu lemah, dan murid dari Sekte Peerless keluar masuk, jadi dia tidak sengaja peduli. Namun, dia tidak tahu bahwa beberapa orang yang mengikutinya adalah Liang Haotian dan yang lainnya. Huff, bocah nakal, kali ini, aku akan memberitahumu siapa yang bertanggung jawab di sini. Liang Haotian menatap Su Yun yang terbang di kejauhan, dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Hai. Su Yun yang sedang terbang di depan tiba-tiba gemetar, badannya terasa dingin, sepertinya dia merasakan sesuatu, dan menoleh ke belakang, hanya untuk melihat beberapa orang mengikuti di belakang, itu adalah Liang Haotian dan yang lainnya. Melihat itu, Su Yun mengerutkan kening, tapi saat dia melihat ke arah Liang Haotian, suara sesuatu yang merobek udara tiba-tiba keluar. Sua. Suara mengerikan itu menembus gendang telinganya, diikuti dengan getaran di udara, seolah-olah ada sesuatu yang memotong ke arahnya. Kecepatannya sangat cepat, makhluk abadi biasa tidak dapat melihatnya dengan jelas. Saraf Su Yun menegang, dan dia melihat ke arah sumber suara. Pedang. Pisau yang tajam. 1142. Ini adalah pertama kalinya Su Yun melihat pedang secepat itu. Untungnya, dia telah memperoleh transformasi dari kolam abadi dan budidayanya telah meningkat pesat, memungkinkan dia untuk melihat dengan jelas lintasan pedangnya. Jika dia masih memiliki kekuatan sebelumnya, dia akan menderita kerugian. Su Yun menatap pedang yang masuk, mata dan tangannya cepat, dia dengan cepat mengangkat tangan kanannya, dan dengan kecepatan yang sulit ditandingi oleh orang lain, ketika telapak tangannya mendekati pedang itu, dia segera mengulurkan dua jari, dan menjentikan dengan keras. Pada bilahnya. Weng-weng-weng. Bilahnya langsung dibelokkan, Ki abadi pada bilahnya tidak berpengaruh pada jari Su Yun, dan saat ia mendekat, ia menghilang tanpa jejak. Pedang secepat kilat itu langsung melewati tubuh Su Yun. Hembusan angin bertiup, dan awan di sekitarnya terhempas. Su Yun berbalik dan melihat ke arah pedang itu terbang. Bilahnya tidak mengenai Su Yun, dan terbang ke depan sejauh seribu meter sebelum melambat. Baru pada saat itulah Su Yun melihat dengan jelas bahwa ada seseorang di balik pedang itu, dan orang ini sangat besar, dan sebenarnya tinggi dan kokoh. Serangannya tidak mengenai, tapi dia tidak terburu-buru menyerang. Sebaliknya, dia menoleh dan menatap Su Yun dengan ekspresi serius. Dia melihat pedang di tangannya, lalu menatap Su Yun, dan setelah beberapa lama, dia akhirnya mengatakan sesuatu. Kamu sangat kuat. Karena kamu tahu aku kuat, kamu masih berani membuat masalah untukku. Su Yun tersenyum, melihat Liang Hao Tian dan yang lainnya bergegas mendekat. Dia segera mengerti bahwa orang ini adalah laki-laki Liang Hao Tian. Su Yun, Heff, mari kita lihat siapa lagi yang bisa membantumu kali ini. Liang Hao Tian menatap Su Yun dengan dingin, sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman senang. Membantu, saya tidak berencana membiarkan siapapun membantu saya sama sekali. Selain itu, saya tidak membutuhkan siapapun untuk membantu saya. Liang Hao Tian, jika hanya kamu, aku masih bisa mengatasinya, kata Su Yun. Kata-kata besar yang kamu miliki di sana. Liang Hao Tian mencibir lagi dan lagi, lalu berkata, aku akan membiarkanmu seperti ini, kamu akan tahu metodeku nanti. Dengan itu, Liang Hao Tian mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Su Yun, dan berkata kepada pria berukuran besar dengan pedang, Quick Blade Immortal, ayo, potong kedua tangannya untukku. Quick Blade Immortal ragu-ragu sejenak, tapi pada akhirnya, dia tetap bergerak. Pedang di tangannya tiba-tiba bergerak, seperti hujan yang jatuh di atas daun. Lalu, dia dan pedangnya menghilang dalam sekejap. Sangat cepat. Liang Hao Tian sangat senang dengan dirinya sendiri. Dengan kecepatan seperti itu, dia tidak bisa melihat di mana Swift Sabre Immortal berada. Mungkin bahkan Ao Hu Shuang tidak akan menandingi dewa sekuat itu. Namun, keberadaan yang begitu kuat sebenarnya mendengarkannya. Bagaimana mungkin dia tidak senang dengan dirinya sendiri. Namun, dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, Su Yun tiba-tiba menghilang. Melihat itu, Liang Hao Tian terkejut, dia dengan cemas melihat ke kiri dan ke kanan, bahkan orang-orang di belakangnya dengan cemas melihat sekeliling, namun mereka tetap tidak dapat menemukan Su Yun. Bukan hanya siluetnya, bahkan aura, bau, pun tidak dapat dideteksi. Tidak ada gerakan sama sekali, dan itu sangat aneh hingga mencekik. Apakah, sudah hilang? Apakah dia menggunakan seni abadi? Teknik abadi macam apa yang bisa menyebabkan hal ini? Mungkin secepat Swift Sabre Immortal. Sama sekali tidak. Jangan khawatir, Tuan Muda. Itu pasti takut pada Swift Sabre Immortal dan telah menggunakan semacam teknik untuk menyembunyikan dirinya. Dia pasti akan segera menampakkan dirinya, kata seseorang. Ketika Liang Hao Tian mendengarnya, dia merasa itu masuk akal. Dia mengangguk, menyilangkan tangan, dan memperhatikan dengan tenang. Namun, tidak lama kemudian, menabrak. Semburan Ki tiba-tiba meletus di langit, semua makhluk abadi segera mengaktifkan Ki abadi mereka untuk memblokir Ki yang bercampur dengan kekuatan penghancur yang padat, dan ketika Ki secara bertahap melemah, mereka melihat bahwa Swift Sabre Immortal dan Su Yun yang telah menghilang. Sebelumnya telah muncul kembali, namun keduanya sudah berpisah. Su Yun diam-diam berdiri di langit, wajahnya di bawah jubah hitam pekat sangat tenang, seluruh tubuhnya tidak terluka sama sekali, dan tangannya juga kosong. Tapi Swift Sabre Immortal berbeda, dia terengah-engah saat dia terbang mundur, tangan yang memegang pedang itu bergetar tanpa henti, urat di tangan itu menyembul keluar, tapi tangan itu tampak sangat lemah, seolah-olah ia bisa melepaskan pedangnya kapan saja, terutama Ki di sekitar tubuhnya, itu sangat kacau. Melihat Swift Sabre Immortal dalam keadaan seperti itu, semua orang terkejut. Swift Sabre Immortal, ada apa denganmu? Mengapa kamu tidak memotong tangan orang itu? Apakah kamu tidak mendengar perintahku dengan jelas? Liang Hao Tian merasa kehilangan banyak muka, dia tidak tahu apa yang terjadi, dan segera berteriak, apakah kamu tidak dalam kondisi baik hari ini? Cepat singkirkan itu untukku. Tuan Muda Swift Sabre Immortal tampaknya bertahan, dia mengatupkan giginya dan berkata, Tuan Muda, mohon maafkan bawahan ini karena tidak berguna, bawahan ini bukan tandingan orang ini. Apa? Liang Hao Tian menjadi pucat karena ketakutan, dia tidak berani mempercayai apa yang baru saja dia dengar, dia terkejut, dia melihat ke arah Swift Sabre Immortal dengan kaget, hanya untuk melihat bahwa Swift Sabre Immortal tampak seolah-olah dia tidak dapat bertahan lagi, bagaimana mungkin dia masih memiliki semangat yang dia miliki sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Berapa ronde dia bertarung dengan orang ini? Swift Sabre Immortal tidak dapat bertahan lagi. Kamu bilang kamu bukan tandingan orang ini. Bagaimana mungkin? Apakah Anda sengaja mengadakan pertandingan? Liang Hao Tian tidak bisa memikirkan alasannya, karena dia tidak percaya pada kekuatan pria itu. Melempar Korek Api Tanpa menunggu Swift Sabre Immortal berbicara, Su Yun tertawa, dia mengangkat kepalanya dan menatap Liang Hao Tian, dan berkata dengan acuh tak acuh, seharusnya tidak perlu, aku tidak kenal orang ini, kenapa aku harus melempar cocok. Dengan itu, lengannya tiba-tiba bergetar, tangan kanannya mengeluarkan sarung pedang raksasa entah dari mana dan menggantungkannya di punggungnya. Setelah itu, telapak tangannya menyentuh sarung pedang, dan pedang tajam seperti salju muncul di telapak tangannya. Pikiran Liang Hao Tian menegang, jantungnya tiba-tiba mulai berdetak kencang. Untuk beberapa alasan, ketika pria itu mengeluarkan pedangnya, dia merasa seolah-olah hidupnya berada di tangan pihak lain, pria yang memegang pedang dan tidak memegang pedang adalah dua hal yang sangat berbeda. Aku akan membiarkanmu melihat, apakah yang disebut Swift Sabre Immortal ini yang melakukan pertandingan atau tidak. Setelah mengatakan itu, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Ah! Liang Hao Tian segera berteriak, dia melihat sekeliling dengan ketakutan, matanya dipenuhi ketakutan. Kali ini, dia mulai mempercayai perkataan Swift Sabre Immortal, mungkin orang ini tidak bersembunyi sama sekali, tapi sama dengan Swift Sabre Immortal, meningkatkan kecepatannya hingga batasnya, sampai-sampai mata telanjang tidak bisa menahannya. Ke atas. Liang Hao Tian percaya bahwa dia memiliki budidaya roh abadi yang mendalam, meskipun dia mengandalkan benda-benda eksternal untuk secara paksa meningkatkan budidayanya, sebenarnya, dia hanyalah dewa palsu, tetapi mata telanjangnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan manusia biasa. Namun, dia masih belum bisa menangkap sosok Suyun, dan bahkan tidak bisa menemukan jejakinya. Tiba-tiba, terdengar suara sesuatu yang merobek udara. Seluruh tubuh Liang Hao Tian bergerak-gerak, dia segera melihat ke arah sumber suara, suara itu datang dari belakangnya, dia tiba-tiba berbalik, tetapi saat dia berbalik, semua yang ada di depannya langsung mengejutkannya. Di belakangnya, semua bawahannya berdiri tegak di udara. Kepala mereka semua telah hilang, dan darah muncrat dari leher mereka yang terpenggal seperti air mancur. Darah segar melonjak ke langit, dan pemandangannya sangat aneh. Mata Liang Hao Tian melebar, wajahnya langsung menjadi pucat pasi, tanpa bekas darah, tubuhnya juga mulai bergetar tak terkendali, butiran keringat mengalir di dahinya, dan langsung mengalir ke bawah. Di sisi lain, mata Slip Sabre Immortal juga terfokus erat, jantungnya sangat berat, tangan yang memegang pedangnya, tidak bisa menahan gemetar hebat. Kecepatannya sangat cepat, orang ini, kultivasi apa yang dia miliki, kecepatannya sebenarnya dua kali lebih cepat dari kecepatan saya, dan dari kelihatannya, sepertinya dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Slip Sabre Immortal diam-diam mengatupkan giginya, hatinya dipenuhi dengan kengganan, demi kecepatan kultivasi, dia telah menderita kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang dia telah mendapatkan nama Slip Sabre Immortal, dia percaya bahwa tidak ada seorang pun di dunia. Seluruh dunia abadi adalah tandingannya dalam hal kecepatan, tapi setelah melihat Su Yun hari ini, dia menyadari bahwa dia hanyalah seekor katak di dasar sumur. Darah terus muncrat, tubuh Liang Hao Tian masih gemetar, tetapi pada saat ini, pedang seputih salju diam-diam menjulur dari belakang kepalanya, dan langsung menempel di lehernya, setelah itu, sebuah suara keluar. Apakah ada balasannya? Itu suara Su Yun. Liang Hao Tian sangat ketakutan hingga hampir jatuh dari langit, dengan wajah cemberut, dia langsung berteriak, saya percaya. Aku percaya, jangan bunuh aku, aku mohon, jangan bunuh aku. Bagaimana itu bisa terjadi? Wajah Su Yun menjadi dingin, niat membunuhnya langsung meledak, dan suaranya menjadi sangat dingin, aku paling benci ancaman, bukankah kamu pernah mengancamku sebelumnya? Saya tidak suka masalah, lebih baik hilangkan ancamannya dulu. Dengan itu, Su Yun hendak mengambil tindakan. Melihat itu, Swift Sabre Immortal segera menjadi cemas, dia mengatupkan giginya, dan masih bergegas maju. Tapi kecepatannya tidak bisa mengimbangi Su Yun, bahkan jika dia bergegas maju, dia pasti tidak akan bisa menghentikan Su Yun. Berhenti. Saat itu, sebuah teriakan mendesak datang dari jauh. Su Yun mengerutkan kening, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, hanya untuk melihat sekelompok besar makhluk abadi terbang dari jauh, dengan Ao Hushuang sebagai pemimpinnya. Ketika Liang Houtian melihat orang-orang itu, seolah-olah dia telah melihat nyawanya menyelamatkan nyawanya, dan dengan cemas berteriak, Paman Ao, Paman Ao, selamatkan aku, selamatkan Paman Aoku. Ao tak tertandingi. Su Yun berteriak, bahkan jika kamu di sini, itu tidak mungkin. Karena Liang Houtian berencana membunuhku, maka dia adalah musuh bebuyutanku, dan melawan musuh bebuyutanku, aku pasti tidak akan bersikap lunak. Pemimpin Sekte Ao, jangan salahkan Su Yun karena tidak memberimu wajah hari ini, Liang Houtian lah yang tidak memberimu wajah dulu. Dengan mengatakan itu, Su Yun segera mendorong kecepatannya hingga batasnya, saat Swift Sabre Immortal mendekat, dia ditendang terbang oleh Su Yun, setelah itu, pedang bintang teratai seputih salju diayunkan, ujung pedangnya langsung menebas ke arah Liang. Kepala Houtian. Su Yun. Cepat berhenti. Cepat berhenti. Ao Wushuang berteriak dengan cemas. Tapi itu tidak berpengaruh. Of. Suara yang memekatkan telinga terdengar. 1143. Sebuah kepala terlempar ke udara, darah muncrat seperti air mancur. Ao Wushuang, yang terbang dari jauh, tercengang. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas. Master Sekte Ao, jangan bilang aku tidak memberimu wajah. Hari ini, aku hanya akan menghancurkan tubuh fisiknya dan melumpuhkan kultivasinya. Aku tidak akan melukai jiwanya. Jika dia masih tidak melupakan hal ini masalah ini di masa depan dan mengingatnya, maka lain kali, aku tidak akan menghancurkan tubuh fisiknya. Su Yun berkata dengan suara rendah. Dengan memutar tubuhnya, dia melompat dan menghilang di kejauhan. Ao Wushuang ingin mengatakan sesuatu, tapi melihat Su Yun telah pergi, dia melepaskannya. Orang-orang dari Sekte Peerless menatap mayat yang jatuh dari langit, seolah-olah mereka tidak bisa bereaksi. Pemimpin Sekte, bagaimana kita akan menjelaskan hal ini kepada pengadilan abadi? Seorang murid Sekte Peerless berkata dengan suara gemetar. Itu adalah utusan mistik peringkat tiga, seseorang yang tidak mampu disinggung oleh Sekte Peerless. Menjelaskan, bagaimana kami akan menjelaskannya? Ao Wushuang menghela nafas dan berkata dengan lemah, mari kita jaga mayat dan jiwanya terlebih dahulu. Mari kita hidupkan kembali Liang Hao Tian terlebih dahulu. Setelah dia dibangkitkan, saya secara pribadi akan melakukan perjalanan ke pengadilan abadi dan meminta pengampunan dari ayahnya. Sekte Peerless kita adalah tidak layak untuk keberadaan seperti itu. Semakin cepat kita menyingkirkan hubungan ini, dia akan menjadi lebih baik. Semua murid saling memandang, dan pada akhirnya, tidak ada yang mengatakan apapun. Ayo kembali. Ya, pemimpin Sekte. Setelah meninggalkan Sekte Peerless, Su Yun segera menuju gerbang alam abadi. Meskipun dia telah membunuh Liang Hao Tian, dia hanya menghancurkan tubuh fisiknya dan bukan jiwanya. Hal ini tidak dianggap ekstrim. Jika utusan Orde Ketiga memiliki pemahaman, dia pasti tidak akan melanjutkan masalah ini. Lagipula, penampilan kekuatan Su Yun terlalu mengejutkan. Jika dia benar-benar dari pengadilan abadi, bagaimana dia berani begitu usil? Awalnya, Su Yun berencana membunuhnya untuk mencegah masalah di masa depan. Tapi setelah mempertimbangkan situasi Aohu Shuang, dia masih berhati lembut. Aohu Shuang telah berkorban terlalu banyak untuk King Er di masa lalu. Su Yun masih merasa berhutang budi padanya. Kecepatannya sangat cepat. Butuh waktu kurang dari dua hari baginya untuk mencapai gerbang alam abadi. Sangat cepat. Suara mendesing. Angin kencang berdesir di samping telinganya, dan dia melihat hamparan awan yang luas dan tak terbatas di kejauhan. Negeri awan ini sangat tebal dan luas, seolah tidak ada habisnya. Seseorang yang terbang di atasnya seperti sebutir beras di laut. Setelah berjalan sekitar setengah hari, gerbang besar dan mempesona perlahan muncul di cakrawala. Gerbang ini bersinar terang dan memancarkan cahaya ke segala arah. Awan putih di dekatnya diwarnai emas olehnya. Melihat itu, Su Yun segera berhenti, mendarat di atas awan, dan menoleh. Di pintu masuk alam surgawi, ada sejumlah besar surgawi yang terbang ke sana kemari. Beberapa pintu terbuka, dan banyak orang dengan pakaian berbeda akan keluar. Namun, ketika orang-orang ini keluar dari gerbang alam surgawi, mereka tidak berani terbang sembarangan. Sebaliknya, mereka semua berbaris dan berdiri di samping, menunggu untuk diperiksa. Itu karena ada lebih banyak orang dari pengadilan abadi yang berjaga di samping gerbang alam abadi. Hampir setiap gerbang alam abadi dijaga oleh lebih dari 100 orang pengadilan abadi yang lapis baja dan kuat. Siapapun yang masuk atau keluar dari gerbang alam abadi harus melalui verifikasi identitas, dan hanya mereka yang lulus ujian yang berhasil masuk atau keluar dari gerbang alam abadi. Setelah pergolakan sebelumnya, pengadilan abadi sangat mementingkan gerbang alam abadi, dan juga mengirimkan sejumlah besar pasukan untuk menjaga tempat ini. Tidak hanya itu, pengadilan abadi juga telah merekrut sebagian tentara sukarelawan dari hampir 100 sekte abadi. Tentara sukarelawan ini berasal dari ratusan atau lebih sekte abadi, dan semuanya merupakan elit. Namun, mereka harus mendengarkan perintah pengadilan abadi dan menjaga tempat ini. Dengan pertahanan yang begitu kuat, bahkan jika kekacauan di dunia abadi terulang kembali, gerbang alam abadi tidak akan berada dalam situasi yang sulit untuk dipertahankan. Suyun berhenti sejenak, dan segera menghubungi iblis bulat itu. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya mengenakan jubah biru polos terbang mendekat. Pria itu melihat sekeliling, seolah sedang mencari sesuatu. Ketika dia melihat Suyun, dia diam-diam mengukurnya, dan setelah memastikannya lagi dan lagi, dia maju ke depan. Apakah kamu dari sekte Singa bela diri? Dia bertanya dengan sangat hati-hati dan sangat lambat. Di saat yang sama, dia menatap lurus ke arah Suyun. Tidak, saya dari sekte pencarian abadi. Suyun berkata dengan lugas. Mendengar itu, pria itu tertegun sejenak, lalu buru-buru menangkupkan tinjunya, bawahan ini menyapa guru. Suyun segera membantu pria itu berdiri, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ada terlalu banyak orang di sini, jangan seperti ini. Iya, pria itu menganggup dan berdiri tegak. Suyun melihat sekeliling dan menyadari bahwa tidak ada yang memperhatikan mereka. Dia kemudian bertanya dengan lembut, apakah anda informan yang dikirim oleh iblis bulat? Iya, Tuan, bawahan ini mengikuti perintah Tuan Zijin. Belum lama ini, Tuan Yuan Diman mengirim pesan yang mengatakan bahwa Tuan telah tiba dan meminta bawahan ini untuk datang dan menerima anda. Pria parubaya itu berkata dengan hormat. Bagaimana dengan kata-kata yang diminta oleh iblis bulat itu untuk kamu bawakan? Oh, lapor kepada guru, Tuan Yuan Iblis telah mengirim pesan yang mengatakan bahwa lokasi leluhur pedang saat ini seharusnya berada di puncak alam dewa bela diri. Jika guru ingin pergi mencari leluhur pedang, saya khawatir anda tidak akan menang. Aku tidak bisa mencapainya melalui gerbang alam abadi yang biasa ini. Apa maksudmu? Su Yun mengerutkan kening, apa ini puncak alam dewa bela diri? Puncak alam dewa bela diri adalah alam khusus milik dunia bela diri tertinggi, tetapi berbeda dari dunia bela diri tertinggi. Terletak di ujung paling selatan dunia bela diri tertinggi, dan karena laut yang terhubung ke dunia bela diri tertinggi telah terdistorsi oleh kekuatan misterius, bahkan makhluk abadi tidak dapat mencapai puncak alam dewa bela diri melalui laut itu, tetapi mereka dapat masuk dari gerbang warisan lain, dan di gerbang alam abadi ini, hanya ada satu pintu yang dapat memasuki puncak alam dewa bela diri, dan itu adalah gerbang kian di paling kiri. Jika guru ingin pergi ke puncak alam dewa bela diri untuk menemukan leluhur pedang, bawahan ini menyarankan agar guru melalui kian gerbang. Ria itu berkata, Baiklah, ayo kita lewati gerbang kian. Bawahan ini akan segera mengatur agar guru meninggalkan alam abadi. Ria itu berkata, lalu mengeluarkan medali perintah dan menggumamkan beberapa kata, lalu berkata kepada Suyun, Tuan, silakan lewat sini. Iya. Suyun mengikuti pria itu menuju gerbang kian. Di tengah jalan, Suyun mau tidak mau bertanya. Dari kelihatannya, kamu sepertinya tahu sedikit tentang puncak alam dewa bela diri. Melapor kepada guru, bawahan ini juga seorang abadi yang bangkit dari dunia bela diri tertinggi. Saya pernah ke puncak alam dewa bela diri sekali. Tempat apa itu? Panas, 9 dari 10 kematian. Sangat berbahaya. Iya, dan ada sekte yang bahkan makhluk abadi tidak dapat mengendalikannya. Sekte ini hampir menjadi penguasa puncak alam dewa bela diri. Mereka mengendalikan semua sumber daya di puncak alam dewa bela diri, puncak alam dewa bela diri kaya akan sumber daya, dan ada banyak tambang roh yang mengandung energi. Ini adalah tanah harta karun yang didambakan banyak orang, bahkan yang abadi dirindukan siang dan malam. Tetapi sekte ini sangat kuat, menambah fakta bahwa mereka telah tinggal di puncak alam dewa bela diri selama bertahun-tahun. Kondisi keras di tempat ini tidak menguntungkan bagi orang luar, tetapi sangat menguntungkan bagi mereka, mengandalkan berbagai faktor puncak alam dewa bela diri. Mereka benar-benar mengusir sekelompok serangan dari istana kekaisaran Jingyu 2000 tahun yang lalu, dan berhasil menguasai puncak alam dewa bela diri. Setelah itu, sebagian dari makhluk abadi masuk, tetapi mereka hanya masuk dan tidak keluar. Orang-orang menduga bahwa mereka kemungkinan besar dibunuh oleh sekte itu, dan dengan demikian, tempat ini menjadi area terlarang bagi banyak makhluk abadi. Saya tidak pernah mengira akan ada tempat seperti itu di dunia bela diri tertinggi. Suyun menghela nafas. Di dunia tanpa batas, ada banyak hal aneh. Singkatnya, guru, berhati-hatilah. Banyak orang di sekte itu juga memiliki kekuatan abadi. Mereka sangat menjijikan terhadap orang luar. Jika guru bertemu dengan orang-orang dari sekte itu, Anda harus berhati-hati. Tria parubaya itu berkata, dan mengirim Suyun ke depan gerbang kian. Ada juga lebih dari seratus orang dari pengadilan abadi berdiri di sini. Di depan gerbang kian, ada antrean pendek, dengan hanya sekitar selusin orang. Dibandingkan dengan gerbang lain yang memiliki lebih dari seratus orang, itu sudah dianggap cukup bagus. Orang ini sepertinya sudah mengatur segalanya. Saat giliran Suyun yang diperiksa, orang tersebut hanya menggeledah tubuh Suyun secara simbolis. Dia tidak menanyakan namanya, dia juga tidak memeriksa harta ajaib, dan langsung melepaskannya. Ayo pergi, ayo cepat! Desak orang pengadilan abadi yang bertanggung jawab atas pencarian. Suyun tidak membuang waktu, dan langsung melompat ke gerbang kian. Huala! Semburan cahaya muncul dari dalam gerbang besar, dan seluruh tubuh Suyun menghilang dalam cahaya. Melihat itu, pria parubaya itu segera mundur, berniat pergi. Bang! Saat dia berbalik dan hendak pergi, seorang lelaki tua berjubah putih tiba-tiba berjalan mendekat. Orang tua itu menundukkan kepalanya dan melihat ke tanah, seolah dia tidak melihatnya. Bahu mereka bertabrakan dengan keras. Orang tua itu terhuyung dan hampir jatuh, tetapi pria parubaya itu baik-baik saja. Dia mundur dua langkah, dan mengerutkan kening sambil menatap lelaki tua itu. Melihat lelaki tua itu baik-baik saja, dia tidak berkata apa-apa, dan mempercepat langkahnya untuk pergi. Orang tua itu mengangkat kepalanya. Di bawah rambut putihnya, sebenarnya ada sepasang mata berwarna putih keperakan. Dia memandang pria parubaya yang pergi, lalu melirik ke pintu. Mata putih keperakannya berkedip-kedip dengan cahaya abu-abu yang aneh. Dia berjalan menuju gerbang kian. Ketika orang-orang pengadilan abadi yang ditempatkan di gerbang kian melihatnya, mereka buru-buru menangkupkan tangan dan membungkuh. Tuan! Tuan! Anda di sini! Ya! Orang tua itu menganggup, tapi mengulurkan tangannya, dan membelai kusen pintu gerbang kian. Dunia ini tidak akan pernah damai. Huala! Suara sesuatu yang merobek udara terdengar. Suyun membuka matanya, dan menemukan bahwa dia tidak lagi berada di atas awan luas dunia abadi. Saat ini dia, dengan cepat menurun. Di bawahnya ada tanah yang sangat gelap gulita. Langit gelap, dan udara dipenuhi debu. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa di tanah hitam ini, terdapat lebih dari sepuluh gunung berapi besar. Masing-masing gunung berapi mengeluarkan asap tebal, seolah-olah akan meletus sewaktu-waktu. Saat ia terus turun, suhu di sekitarnya menjadi semakin tinggi. Ketika dia mendarat di tanah dengan, ledakan, Suyun terkejut saat mengetahui bahwa suhu di sekitarnya sudah melebihi seribu derajat. Meskipun dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun, tempat seperti ini sungguh menakjubkan. Dia melihat sekeliling dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sial! Iblis bundar hanya memberitahuku bahwa leluhur pedang aktif di puncak Dewa Beladiri, tapi dia tidak memberitahuku lokasi tepatnya. Seberapa besar puncak Dewa Beladiri? Di mana saya harus mulai mencari? 1144 Ayah, kenapa ayah memanggilku terburu-buru? Ada apa? Di dalam sekte peerless, sangguhan Mei yang mengikuti murid sekte peerless di depannya dan buru-buru berjalan ke depan. Wajahnya dipenuhi keraguan. Nona, saya juga tidak tahu. Mungkin pemimpin sekte memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada Anda. Murid di depannya berbalik dan tersenyum pahit. Sangguhan Mei yang mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun lagi. Dengan wajah penuh pikiran, dia berjalan menuju Aola Utama. Saat ini, pintu Aola Utama sudah ditutup. Di depan pintu berdiri dua orang pembantu terpercaya Aohu Shuang, menjaga pintu. Melihat mereka berdua, sangguhan Mei yang semakin tercengang, karena yang menjaga tempat ini di masa lalu bukanlah dua orang tersebut. Selanjutnya, mengapa Aola yang digunakan untuk menerima dan berdiskusi ditutup? Nona, silakan masuk. Pemimpin sekte ada di dalam, saya tidak akan masuk. Murid itu tersenyum, lalu menangkupkan tinjunya ke arah pintu dan berteriak, melapor kepada pemimpin sekte, Nona telah tiba. Mengerti, kamu boleh pergi dulu. Sebuah suara datang dari dalam. Iya, pemimpin sekte. Murid itu menangkupkan tinjunya lagi, lalu buru-buru mundur. Sangguhan Mei yang melihat ke dalam dengan curiga, lalu menatap muridnya. Pada akhirnya, dia masih membawa hati yang gelisah dan berjalan menuju Aola Utama. Berderak. Pintu didorong terbuka. Tidak banyak orang yang duduk di Aola Utama. Hanya ada dua, salah satunya adalah Aohu Shuang dan yang lainnya adalah Sangguhan King Cheng. Ayah Ibu. Sangguhan Mei yang terkejut. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ada cahaya ungu berkedip di sekitar Aola Utama. Aohu Shuang sepertinya telah mengaktifkan penghalang dan menutup hubungan antara tempat ini dan dunia luar. Melihat ini, Sangguhan Mei yang menjadi semakin bingung. Ayah, Ibu, ini. Apa yang terjadi? Apa yang ingin kamu lakukan? Yang R, jangan gugup. Aku memanggilmu ke sini hari ini bukan untuk hal lain tapi untuk menanyakan sesuatu padamu. Aohu Shuang berkata dengan acuh-ta'acuh. Ayah, apa yang ingin kamu tanyakan pada Yang R? Kata Sangguhan Mei yang Aohu Shuang terdiam sesaat, seolah sedang memikirkan sesuatu. Sangguhan King Cheng duduk dengan tenang di kursi dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui. Yang R, apa budidayamu saat ini? Kultivasi saya, saya sudah mengintip ke alam dewa roh yang mendalam. Akan melangkah ke alam dewa roh yang mendalam. Aohu Shuang tersentak. Ini semua berkat air kolam surgawi. Jika bukan karena air kolam surgawi, bagaimana aku bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Sangguhan Mei yang tertawa dan berkata. Iya, air di kolam surgawi memang ajaib. Kalau tidak, tidak akan ada banyak orang dari dunia surgawi yang memperjuangkannya. Aohu Shuang menghela nafas dan berkata perlahan, di masa lalu, kemunculan keajaiban ilahi kolam abadi pasti akan menyebabkan badai darah. Bahkan dengan campur tangan pengadilan abadi, kekacauan tidak dapat dihindari. Tapi kali ini, keajaiban ilahi kolam abadi tidak menyebabkan terlalu banyak kekacauan, kecuali pada titik ini, Aohu Shuang berhenti. Sangguhan Mei yang memandang Aohu Shuang dengan ekspresi serius. Aohu Shuang memandang putrinya dan melanjutkan, hanya pengadilan abadi yang menderita kerugian besar kali ini. Dikatakan bahwa pengadilan abadi kehilangan sejumlah besar utusan peringkat 5, beberapa utusan peringkat 4, dan utusan peringkat 3. Yang utama kekuatan pengadilan abadi juga sangat lemah. Orang-orang ini tewas dalam pengoperasian kolam abadi, tepat di samping kolam abadi. Apakah Anda tahu tentang ini? Aohu Shuang memandang putrinya dengan serius, dan pertanyaan terakhirnya sangat serius. Ketika sangguhan Mei yang mendengar ini, dia langsung mengerti mengapa Aohu Shuang memintanya untuk datang. Dia berpikir sejenak dan berkata dengan suara rendah, Ayah, sangat sulit bagiku untuk memberitahumu tentang masalah ini. Lagi pula, ini ada hubungannya dengan pengadilan abadi. Setelah bocor, semua orang yang terkait dengannya akan diburu oleh pengadilan abadi atau bahkan dibunuh. Jadi, aku tidak bisa memberitahumu. Aku mengerti kamu melakukan ini demi Suyun. Tapi aku hanya ingin bertanya, apakah kematian orang-orang ini ada hubungannya dengan Suyun? Aohu Shuang berkata dengan suara rendah. Sangguhan Mei yang menunduk untuk waktu yang lama dan berkata dengan lembut, kata sederhana seperti itu terdengar di telinga Aohu Shuang, tapi itu membuatnya sangat terkejut. Dia melebarkan matanya dan menatap putrinya dengan tatapan kosong, tidak bisa berkata apa-apa. Belum lama ini, dia menerima berita tentang Immortal Pool. Berita ini telah menyebar dengan cepat dan telah menyebar ke seluruh dunia abadi, menyebabkan keributan besar di dunia abadi. Pengadilan abadi menderita kerugian besar kali ini, dan statusnya juga terguncang. Orang-orang sangat penasaran siapa yang melakukan ini pada pengadilan abadi. Bagaimanapun, pengadilan abadi belum mengumumkan pembunuhnya, yang berarti bahkan mereka sendiri pun tidak mengetahuinya. Metode macam apa ini? Ayah, tolong jangan beritahu yang lain. Jangan khawatir, mengapa aku harus memberitahu orang lain. Lagi pula, kamu juga terlibat dalam masalah ini. Setelah bocor, sekte peerless saya tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Aohu Shuang berkata dengan suara rendah, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa Su Yun benar-benar akan menimbulkan keributan sebesar itu. Meskipun dia melakukannya dengan bersih, lebih baik aman daripada menyesal. Yang R, untuk saat ini, tetaplah di peerless sekte dan jangan kemana-mana. Tunggu sampai masalah ini selesai dulu. Ya, Ayah. Di luar sekte pencarian abadi, sekelompok orang yang mengenakan jubah bersulam kuning kecoklatan terbang dari jauh. Ada total 12 orang dalam kelompok ini. Begitu mereka mendarat, mereka memasang token di pinggang mereka. Pengadilan abadi ada di sini untuk menangani masalah ini. Segera panggil pemimpin sekte Anda, ada masalah penting yang harus kami tangani. Pemimpinnya tidak memiliki sedikitpun kesopanan, dan langsung meneriaki kedua murid yang sedang bertugas di gerbang. Kedua murid itu masih tercengang, mungkin tidak bisa bereaksi. Mereka menyaksikan sekelompok orang langsung masuk, seolah-olah mereka terlalu malas untuk menunggu di luar. Sungguh sombong. Hei, hei, hentikan. Kalian semua, berhenti. Kedua murid itu buru-buru bergegas, tetapi mereka tidak bisa menghentikan orang-orang pengadilan abadi yang kuat ini sama sekali. Melihat situasi yang kurang baik, salah satu dari mereka langsung berteriak, sekaligus membunyikan alarm. Dalam sekejap, sejumlah besar dewa bergegas keluar dari sekte pencarian abadi, dan langsung mengepung sekelompok orang pengadilan abadi. Ada tiga lapisan orang di dalam dan tiga lapisan di luar, dan tidak ada setetes air pun yang bisa keluar. Siang yang segera bergegas, dan saat melihat sekelompok orang ini, dia langsung berteriak, kalian siapa? Beraninya kamu berperilaku kejam di sekte pencarian abadi. Meskipun sekte pencarian abadi tidak besar, kami tidak akan membiarkan siapapun menindas kami. Teman-teman, jatuhkan mereka. Iya. Tunggu, kami dari pengadilan abadi, dan kali ini kami datang ke sekte pencarian abadi dengan masalah penting. Siapa kamu? Pemimpin itu mengambil token lain dan berkata, Aku. Siang yang mendengus, dan berkata, Saya adalah wakil pemimpin sekte dari sekte pencarian abadi, Siang Yang. Kamu adalah Siang Yang. Beberapa orang terkejut. Bolehkah aku tahu di mana pemimpin sekte berada? Pemimpin sekte sudah keluar, dan belum kembali. Anda bilang Anda berasal dari pengadilan abadi. Huh, tokennya terlihat asli, tapi kelakuanmu terlalu kasar. Sejak kapan orang-orang di pengadilan abadi dapat mengabaikan aturan dan hukum pengadilan abadi dan masuk tanpa izin ke wilayah sekte lain? Siang yang berkata dengan dingin, Waktu sangat penting. Kami telah diberi wewenang oleh pengadilan abadi untuk memasuki sekte manapun sesuka hati. Kamu, hukum dunia abadi dibuat oleh semua orang, dan pengadilan abadi tidak punya hak untuk mengubahnya. Ini bukan perubahan, hanya keputusan sementara. Pria itu berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, Siang Yang sangat marah hingga wajahnya memerah. Baiklah, Wakil pemimpin sekte Siang Yang, karena pemimpin sekte tidak ada di sini, sama saja dengan menanyakanmu. Saya harap kamu dapat secara aktif bekerja sama dengan kami, dan tidak membuat kami kesulitan. Dengan cara ini, akan lebih baik untuk pengadilan abadi, dan juga untuk sekte pencarian abadi. Pria itu sepertinya mengabaikan perasaan Siang Yang sambil memegang gulungan kertas di tangannya. Dia membukanya, melihat kertas itu, dan mulai berbicara. Saya ingin bertanya kepada pemimpin sekte Siang Yang, apakah ada orang lain yang memasuki sekte Anda baru-baru ini? Meskipun sekte kami belum merekrut murid selama periode ini, sekte tersebut belum ditutup. Teman-teman dari seluruh dunia datang ke sini, dan kami pasti akan menyambut mereka. Apa maksudmu? Mungkin aku tidak mengekspresikan diriku dengan cukup jelas. Orang itu menegakkan kertas itu dan melihat gambar seorang pria yang tergambar di kertas itu. Pria itu mengenakan jubah hitam pekat, dan wajahnya tidak terlihat jelas. Dia memegang pedang seputih salju di tangannya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan Ki Iblis. Meskipun digambar di atas gulungan kertas, karena dipadatkan dari Ki Abadi, ia tampak hidup, seolah-olah itu adalah orang sungguhan. Jantung Siang yang berdetak kencang, dan napasnya menjadi sesak. Meski hanya sekilas, dia mengenali bahwa orang tersebut adalah Suyun. Tenang, dia harus tenang. Siang yang dengan cemas memperingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Ini semua adalah mata-mata yang dikirim oleh pengadilan Abadi, jadi dia tidak bisa mengekspos dirinya di depan mereka. Siang yang berpura-pura sangat berhati-hati saat dia memeriksa gulungan kertas itu dengan cermat. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, siapa orang ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia adalah penjahat tingkat surga yang dicari di pengadilan Abadi, dan telah ditempatkan di urutan teratas daftar hitam. Sekarang, pengadilan Abadi akan membagi sepertiga dari kekuasaannya untuk menyelidiki orang ini. Selama orang ini tidak dibawa ke pengadilan, fokus pengadilan Abadi tidak akan pernah berubah. Siapa dia? Aku tidak tahu. Siapa namanya? Dari sekte mana dia berasal? Saya juga tidak tahu. Kamu tidak tahu apa-apa tentang dia. Mengapa kamu datang ke sekte pencarian Abadi untuk menyelidikinya? Siang yang bingung. Pria yang memegang gulungan kertas itu menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah, karena utusan pengadilan Abadi kami menghitung bahwa orang ini paling aktif di area ini, dan area ini adalah wilayah sekte pencarian Abadi Anda. Ap, apa? Dia menata potret itu dan bertanya dengan hati-hati, orang ini, apa yang dia lakukan? Ini bersifat rahasia. Wakil pemimpin sekte siang yang, mulai hari ini dan seterusnya, pengadilan Abadi akan menempatkan orang di sini. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada seorang pun dari sekte pencarian Abadi yang diizinkan meninggalkan sekte pencarian Abadi. Kami akan memiliki orang-orang khusus untuk menyelidikinya. Penyelidikannya tidak akan memakan waktu lama, sekitar satu hari. Setelah satu hari, jika tidak ada orang seperti itu di sekte pencarian Abadi, kami akan membersihkan nama sekte pencarian Abadi. Mohon bekerja sama dengan kami, pemimpin sekte siang yang. Tria itu berkata dengan acuh tak acuh. Tapi begitu dia mengatakan itu, jantung siang yang hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Penyelidikan, setengah dari orang-orang di sekte pencarian Abadi adalah penggarap iblis. 1145. Pembumi hangusan. Bumi hangus ada di mana-mana, dan tanah yang gelap gulita pun retak-retak. Retakan itu seperti jurang maut, seperti mulut besar binatang buas. Saat itu gelap gulita, dan selain asap hitam yang mengepul, tidak ada yang lain. Su Yun menatap sekelilingnya. Dia sudah berjalan setengah hari, meskipun dia tidak tahu seberapa besar puncak dewa bela diri, tapi dia bisa menebak secara kasar bahwa itu tidak boleh terlalu besar. Hmm. Tiba-tiba, Su Yun menghentikan langkahnya, dia melihat ke depan, dan melihat bayangan hitam pekat berdiri di cakrawala yang jauh, bayangan itu seperti pilar surgawi, menghubungkan langit dan bumi. Sebelumnya, dia berada jauh dan ada gunung yang menghalanginya, jadi dia tidak melihatnya. Sekarang setelah dia mendaki gunung, gunung itu segera muncul di hadapannya. Su Yun penasaran, dia segera meningkatkan kecepatannya dan berjalan menuju pilar. Namun, saat dia hendak mencapai pilar, Su Yun akhirnya melihat orang-orang di dalam puncak dewa bela diri. Ternyata di sekitar pilar tersebut terdapat banyak sekali bangunan. Bangunan-bangunan ini semuanya gelap gulita, dan mengelilingi pilar raksasa, berdiri satu persatu. Dilihat dari bahan bangunannya, sepertinya dibangun dari tanah hangus. Di setiap gedung, banyak orang berjubah merah tua berjalan-jalan. Saat Su Yun hendak mendekat, dia melihat ada pintu batu raksasa di depan gedung, dan di samping pintu batu itu berdiri sebuah tablet batu besar. Sekte Dewa Beladiri. Su Yun melihat tiga kata besar di loh batu, dan mau tidak mau membacanya dengan lantang. Sekte Dewa Beladiri, mungkinkah sekte yang menguasai puncak alam Dewa Beladiri? Apakah itu orang-orang ini? Dia melihat orang-orang di bawahnya dan menyadari bahwa banyak dari mereka hanya memiliki budidaya spirit sage, dan bahkan belum mencapai spirit mendalam abadi. Jika hanya orang-orang ini, mustahil bagi mereka untuk mengusir orang-orang dari istana Kaisar Bulu. Siapa ini? Saat itu, teriakan ledakan keluar dari gedung, menyebabkan orang-orang di dalam terkejut, mereka semua melihat keluar, dan pada saat yang sama, sesosok tubuh bergegas keluar, terbang langsung menuju Su Yun. Su Yun menoleh, hanya untuk melihat seorang pria dengan kulit merah dan tubuh bagian atas telanjang terbang keluar, wajah pria itu penuh daging, daging di tubuhnya membengkak seperti gunung, kepalanya telanjang, ada segel Buddha di atasnya. Di atas kepalanya, dia tampak seperti seorang biksu, tetapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dia tidak terlihat seperti seorang biksu. Su Yun tidak sengaja menyembunyikan kinya. Dengan kultivasinya, bahkan jika dia tidak sengaja menyembunyikan kinya, jumlah ki yang keluar dari tubuhnya sangat sedikit. Namun, dia tidak menyangka ada yang mendeteksinya. Ini di luar dugaannya. Su Yun menatap biksu yang seluruh tubuhnya merah, mengukurnya, merasa agak heran. Roh tahap ketiga abadi yang mendalam. Hanya kekuatan spirit mendalam abadi tahap ketiga. Bagaimana Anda menemukan keberadaan saya? Su Yun tidak bisa mengerti. Mungkinkah orang ini memiliki semacam harta ajaib yang unik pada dirinya? Atau mungkinkah semua orang di Sekte Dewa Beladiri memiliki kemampuan istimewa? Menarik. Tampaknya orang-orang dari Sekte Dewa Beladiri tidaklah sederhana. Oramu bukan milik Sekte Dewa Beladiri. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Biksu itu berteriak dengan marah pada Su Yun. Suaranya sangat keras dan penuh amarah, seolah Su Yun telah membuatnya marah. Namaku Su Yun, dan tentu saja aku bukan dari Sekte Dewa Beladiri. Aku datang dari dunia luar, dan datang ke puncak Sekte Dewa Beladiri untuk mencari seseorang. Aku ingin tahu siapa kamu. Su Yun bertanya dengan acuh tak acuh. Kamu bilang kamu dari dunia luar. Ketika Biksu itu mendengarnya, dia langsung marah, dan niat membunuh di matanya hampir tidak bisa disembunyikan. Dia tidak peduli apakah Su Yun akan menjelaskan atau tidak, dan langsung berlari ke depan, kedua tangannya membentuk kepalan, dan meninju ke arah Su Yun. Kedua tinju itu benar-benar tersulut dengan api merah-merah, suhunya sangat tinggi, dan seperti dua bola api, mereka menyerang ke arah Su Yun. Su Yun mengerutkan kening, wajahnya menjadi gelap. Tinjunya melayang, tapi dia tidak menghindar, dan hanya berdiri di sana. Bang, bang! Dua suara teredam keluar. Kedua tinju yang seperti bola api menghantam dada Su Yun di udara, lalu tiba-tiba berhenti. Saat api di tinju menyentuh Su Yun, mereka segera menyebar ke seluruh tubuhnya, tapi tidak lama kemudian, mereka menghilang tanpa jejak. Biksu itu terkejut, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Su Yun, hanya untuk mengetahui bahwa dia sama sekali tidak terluka. Tidak ada satupun luka di tubuhnya. Apa? Ekspresi Biksu itu berubah drastis. Mungkinkah serangannya diabaikan sepenuhnya oleh orang ini? Dia dengan cepat menarik tinjunya dan berencana untuk mundur, tetapi saat dia hendak pergi, sebuah telapak tangan langsung terulur, langsung membentuk cakar dan meraih lehernya. Serangannya sangat cepat, begitu cepat sehingga tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi, apalagi bertahan. Ta! Leher Biksu itu dicengkeram dan dia segera diangkat. Kekuatan misterius melonjak keluar dari telapak tangan dan meresap ke dalam kulitnya, mengebor berbagai meridian besar abadi di tubuhnya, secara langsung menyegel semua ki abadi di tubuhnya. Biksu itu segera meronta, tetapi dia menemukan bahwa tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, dia tidak dapat melepaskan diri dari cengkraman tangan besar itu. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Suyun, hanya untuk menemukan bahwa pria itu sudah tanpa ekspresi, dan di matanya, niat membunuh yang dingin menjadi lebih kuat. Berhenti! Cepat lepaskan Tuan Pelindung! Tangkap dia! Raungan marah meletus! Semua orang dari sekte Dewa Beladiri memiliki temperamen yang buruk, dan dengan gerakan ini, niat membunuh mereka melonjak. Mereka semua mengangkat pedang dan pedang mereka, dan dengan keras menghantam Suyun. Yang mengejutkan adalah saat mereka mengacungkan pedang dan pedang mereka, mereka melepaskan api yang membakar. Aura yang digunakan oleh orang-orang dari sekte Dewa Beladiri sepertinya berhubungan dengan api. Suyun mengerutkan kening, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, dan suaranya menjadi sedingin es, apakah ini cara sekte Dewa Beladiri menyambut tamu? Bagus! Baiklah! Saat suaranya memudar, lengannya gemetar, dan pedang seputih salju langsung muncul di telapak tangannya. Dia mengayunkan pedang seputih salju, dan biksu yang mencubit tangan kirinya segera meledak, potongan mayat dan darah berceceran ke segala arah, tidak terkecuali orang-orang yang bergegas mendekat. Di bawah keberadaan kekuatan Dewa Roh Suyun, Roh Abadi atau Roh Sage manapun hanya bisa dibantai. Gelombang gambar pedang seputih salju melintas, dan orang-orang dari sekte Dewa Beladiri semuanya terpotong-potong. Daging dan darah dalam jumlah besar berubah menjadi hujan dan jatuh. Suyun memegang pedangnya, matanya merah dan ekspresinya sedingin es. Pembantainnya akhirnya mengintimidasi orang-orang yang marah dari sekte Dewa Beladiri. Wajah mereka pucat pasi, enggan dan takut menatap Suyun yang berlumuran darah di udara, mereka hanya mengelilinginya dan tidak menyerang. Saya datang ke sini hanya untuk mencari seseorang. Saya harap Anda mau bekerja sama dengan saya. Saya tidak ingin membunuh. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Alangkah baiknya, kamu tidak ingin membunuh. Anda masuk tanpa izin ke wilayah sekte Dewa Beladiri saya dan membantai orang-orang saya. Sekarang, kamu mengucapkan kata-kata seperti itu. Apa yang salah? Apakah menurut Anda tidak ada seorangpun di sekte Dewa Beladiri saya? Atau mungkinkah Anda meremehkan sekte Dewa Beladiri saya? Saat itu, suara rendah dan dalam melayang dari jauh, dan dalam sekejap mata, serangkaian bayangan keluar dari dalam sekte Dewa Beladiri. Bayangan ini berjumlah puluhan ribu, terbang keluar dari segala arah. Sekte Dewa Beladiri, dan pada akhirnya, mereka semua berkumpul di depan Suyun, berubah menjadi seorang pria berjubah hitam memegang pisau panjang. Pria itu sangat kokoh, dengan mahkota panjang di kepalanya, janggutnya lurus, dan seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan. Suyun dengan santai melirik pria itu, dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu pemimpin sekte dari sekte Dewa Beladiri? Saya tetua klan kedua dari sekte Dewa Beladiri, Taimyao. Biarkan pemimpin sektemu keluar, kamu bukan tandinganku. Kata-kata besar yang kamu miliki di sana. Taimyao tidak marah, melainkan terkeke, namun, sekte Dewa Beladiri saya telah berdiri di puncak alam Dewa Beladiri selama bertahun-tahun, orang seperti apa yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Meskipun itu semua jenis makhluk abadi, kami sudah sering melihatnya, tapi ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang sombong dan angkuh sepertimu. Kita bahkan belum bertengkar, bagaimana kamu tahu kalau aku bukan tandinganmu? Setelah Taimyao selesai berbicara, dia sedikit mengangkat pedang panjang di tangannya. Tetapi pada saat ini, niat membunuh yang sedingin es menyelimuti tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuh Taimyao gemetar, dia mengutuk dalam hati, dan dengan cemas mundur. Tapi sebelum dia bisa bergerak, sebuah tangan langsung menembus dadanya, meraih dagingnya dan menariknya. Off! Taimyao memuntahkan seteguk darah, penampilan aslinya yang bersemangat segera menjadi putus asa dan lesu. Tangan itu adalah tangan Suyun, dan Suyun meraihnya, dan mereka berdua saling berpandangan. Dia menatap dengan dingin, dan Taimyao ingin berjuang, tetapi dia menemukan bahwa semua ki abadi di tubuhnya telah menghilang, seolah-olah telah dihisap hingga kering oleh tangan yang menembus dadanya. Dia langsung dilumpuhkan oleh lawannya. Taimyao tercengang, memikirkan hal yang begitu menakutkan, dia sepertinya telah melupakan rasa sakitnya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Menurutmu bagaimana kita masih perlu bertarung? Suyun menatap Taimyao dan berkata dengan dingin. Dia bisa melihat ketakutan di mata Taimyao. Dia takut, dan dia gemetar ketakutan. Aku hanya akan memberimu satu kesempatan, dan aku juga akan memberimu kesempatan bagi orang-orang dari Sekte Dewa Beladiri, hanya satu. Kau, cepat pergi dan beritahu pemimpin Sekte Dewa Beladirimu, suruh dia datang dan menemuiku, atau jangan salahkan aku karena mengambil tindakan sendiri untuk menemukannya. Dengan mengatakan itu, Suyun dengan santai melambaikan tangannya dan mengusir Taimyao. Taimyao jatuh ke tanah, mengeluarkan darah lagi. Hampir tidak ada seorang pun dari Sekte Dewa Beladiri yang berani melangkah maju. Bahkan Lord Taimyao pun lumpuh dalam satu gerakan, dan tidak mampu membalas sama sekali, apalagi mereka. Siapa orang ini? Dari dunia mana dia berasal? Taimyao tidak berani melanggar perintah Suyun, dia terlempar ke tanah, dia berdiri dengan susah payah, lalu perlahan pergi, sepertinya dia berencana memberitahu pemimpin Sekte. Namun, tidak lama setelah Taimyao pergi, langit tiba-tiba berubah menjadi merah, suhu di sekitarnya tiba-tiba naik, bumi berguncang, tanah terbelah, dan sejumlah besar magma keluar dari celah tersebut. Melihat pemandangan ini, semua murid Sekte Dewa Beladiri segera berlutut di tanah dan berteriak keras. Selamat datang, pemimpin Sekte. Terima kasih telah menonton!